Intro Pemirsa Dinas Perhubungan Banjarmasin dalam waktu dekat akan kembali membangun shelter atau dermaga sungai di samping panggung utama siring depan balai kota Banjarmasin Jalan R.E. Marta Dinata Banjarmasin Tegak. Alasan dibangunnya shelter sungai tepat di depan kantor pemerintah kota Banjarmasin ini dikarenakan di kawasan tersebut belum ada dibangun dermaga sungai. Dinas Perhubungan Banjarmasin dalam waktu dekat akan kembali membangun shelter atau dermaga sungai di samping panggung utama siring depan balai kota Banjarmasin Jalan R.E. Marta Dinata Banjarmasin Tengah. Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin Selamet Bek Jowe, Takuni Prima TV besokan Selasa 10 Oktober 2023 membedakan alasan dibangunnya shelter sungai tepat di depan kantor pemerintah kota Banjarmasin ini dikarenakan di kawasan tersebut belum ada dibangun dermaga sungai. Menurut Selamet Bek Jowe, sebelumnya sudah pernah dibangun dermaga apung di kawasan tersebut namun penggunaannya keadaan maksimal lantaran sudah beberapa kali direnovasi atau perbaikan karena sering ambruk akibat pengaruh pasang surut banyu sungai. Pengerjaan pembangunan shelter sungai yang mulai dikerjakan ini ujar Selamet Bek Jowe mengeluarkan anggaran sekitar 1 miliar rupiah menggunakan dana APBD yang diperkirakan rampung pada akhir tahun 2023 mendatang. Di samping siring Jepang Bengkong itu kan sebenarnya ada dermaga apung yang beberapa kali sudah mengalami perubahan. Pakan lainnya itu bocor, kontronnya bocor. sehingga ketika surut dan pasang tidak bisa lebih fleksibel untuk pasang surut air, rasanya kemarin memang perlu dihambung sehingga nanti keberadaan selamat di depan genoho tidak akan ada dua, hanya ada satu. Nah, otomatis yang konton lari akan dipotong, naikkan ke darah. Sehingga samping pula yang fungsi untuk naik turun ke penumpang dari sungai, ke darah, ke darah, ke darah, ke darah, ke sini. Yang konton-panggita, 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 mentiamankan lah. Karena panggitannya sudah beberapa kali perlu treatment, sudah berumur dari penumpulan pariwisata. Selamet Bek Jowe berharap dermaga sungai yang akan menggantikan dermaga apung ini bisa selesai tepat waktu yang bermampaat bagi keperluan warga yang menggunakan transportasi sungai.